Pertama-tama mengucap syukur Alhamdulillah, ini saya berjalan langsung kebanyakan di Anfa Cina dan Alhamdulillah. Untuk pertanian anginnya sendiri, angin sangat berpengar sekali ya, apalagi di game pertama, merasakan menang angin, jadi kebantu banget. Perangannya lebih enak banget, jadi tadi game berdua kebalikannya kita kalah angin, kita belum bisa mengontrol permainan ya, dan di game ketiga kita harus menang angin, jadi kita coba buat lebih start, startnya lebih bagus juga, lebih set luar, jadi berasamannya lebih enak. Itu gak terjauh ya, 20 atau 10, 20-20 karena angin, faktor angin saja atau bagaimana? Yang pasti berasamannya ya, faktor anginnya tadi, kalau mau mencoba untuk punya, tapi mereka mencoba, nama-nama-nama juga, jadi sempat sedih dengan kita. Tadi ngomong apa ya? Ya dia protes-protes aja sih, protes-protes bahwa itu emang tanggung, tetapi itu kesuksesan wasit, gak bisa apa-apa, kalau kita pribadi sih, ya bebaskan serah wasit gitu, tapi dianya kayak gak terima, tapi ya itu hal yang wajar segitu. Biasanya saya bilang, misalkan apa yang bisa mencoba, besok ini punya. Besok, pasti di lawan China, mereka juga yang perlu dipalati-puas padanya mungkin power mereka ya, power mereka sangat kuat, kita tahu juga China mainnya sangat keras, speed, power. Kita harus lebih siap lagi strateginya, dan mungkin besok akan ga uda lah, kita kita harus siap capai. Ya mungkin bila dia masih ada di hotel, tapi gak tau juga dia aja lagi dong Kita ambil hari pengalaman aja nih, karena kita tadi jauh lebih pengalaman semua pejarian Kita coba coba ya, nanti kita langsung bergerak lebih ya, jadi lebih lama, tinggal jauh banget Iya adaptasi juga, tadi ngerasa banyak di bola kawal, banyak berat sekali, jadi mungkin agak tertekan bagaimana mereka cepat membalikkan bola Tapi bisa cedulah bisa membalikkan keadaan tuh seperti apa? Seperti apa? Bisa seperti ini, kamu mau membalikkan strategi kan? Sama sih kembalikannya aja sih, karena kan dia juga kalah ngerasain seperti kita awal pertama yang di lapangan tadi Saya sudah cuas, belum puas, belum puas, tapi ya mau pengalaman lagi Karena kita harus sampai pengalamannya sih Malah saya open? Saya kira buat persiapan bencana Ya mungkin setelah ini kita pulang ke panas, mungkin kita di evaluasi-evalasi dan kita dilatih lagi kekurangannya Kalau saya pribadi, seperti tadi, kalau di posisi kalahannya mungkin di powernya Memangnya umur lebih jadi lebih mudah terkenal Nah orang-orang bisa mas, kenapainya juga powernya Mitri tadi set ketiga sempat ke polen, pas polen 4-11 itu kenapa? Oh iya, tadi di polen saya pasifkan, katanya saya maju duluan Ya mungkin saya juga nggak tahu kan saya lagi main, cuma yang saya rasakan sekian sudah servis, cuma agak tanggung servisnya Jadi saya lebih buruk, masing-masing melihatnya saya maju Terima kasih Terima kasih